Intro Hey filmannya, bebebebalik lagi bareng kata cerita disini Gimana? Apa masih lancar puasanya? Atau tipis-tipis berbuka siang hari dan pura-pura lapar dirumah? Oke, kali ini Mbak Lejen bakal ngedongengin film King Arthur rilisan tahun 2017 Tapi sebelum ke menu utamanya, bantu kemajuan channel ini dengan like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya jika belum Terima kasih Di sebuah masa lampau, saat dimana penyihir manusia The The Mid dan Color Ijo masih hidup dalam harmoni Muncullah seorang penyihir haus kekuasaan bernama Mordred Mordred mulai menyerang benteng terakhir umat manusia yang bernama Camelot Secara serampangan, Mordred membantai para pasukan umat manusia dengan Ajen Beraja Musti berteknologi tinggi Mordred membawa pasukannya dengan menunggangi para gajah raksasa untuk meratakan benteng Camelot Melihat begitu banyaknya prajurit dan rakyat yang mati sia-sia Raja Uther memutuskan untuk menyusup dan berduel satu lawan satu melawan Mordred Sang Raja menitipkan mahkota pada adiknya Forty Gern Dengan gagah berani, Raja Uther berkuda sendirian menuju singgah sana Mordred yang berada pada punggung gajah raksasa Sementara itu, General Bedivir memimpin pasukan kerajaan untuk menahan bala tentara Mordred yang terus berdatangan Raja Uther akhirnya berhasil memasuki singgah sana Mordred Dengan membawa pedang Excalibur bersamanya Pedang magis yang ditempa khusus untuk melawan kekuatan sihir jahat Hingga akhirnya Raja Uther berhasil memenggal kepala Mordred Dan seketika pengaruh sihir Mordred pun lenyap bersamanya Para gajah raksasa bertumbangan bersama pasukan Mordred yang ikut tewas karena jatuh dari ketinggian Seiringan dengan itu, General Bedivir bersama regionnya juga berhasil memukul mundur Pasukan Mordred yang telah terlebih dahulu menyerang Benteng Namun ternyata itu hanya kemenangan sesaat setelah kematian Mordred sore itu Malam harinya, Forty Garn bersama simpatisannya memutuskan untuk melancarkan kudeta jilid 2 terhadap saudaranya sendiri Menyadari kondisi yang kacau balau dan banyaknya pasukan kerajaan yang tewas Raja Uther memutuskan untuk membawa anak dan istrinya keluar dari Benteng Sementara di sisi lain, Forty Garn memasuki sebuah ceruk neta air di dasar Benteng Di sana ia melakukan sebuah perjanjian dengan iblis untuk memuluskan rencananya merebut tahta kerajaan Iblis itu dikenal dengan nama Parit Hex Forty Garn mempersembahkan istrinya sebagai tumbal agar ia bisa mendapatkan kekuatan kesatria iblis yang bersifat sementara Forty Garn sudah gelap mata Yang ada di kepala atas dan bawahnya hanya kekuasaan dan kekuasaan Saat Raja Uther bersama istri dan anaknya Arthur telah sampai di Nermaga Tiba-tiba Forty Garn muncul dengan wujud iblisnya menombak sang permaisuri Raja Uther segera menyuruh anaknya Arthur untuk kabur Sampai di sini nasib Raja Uther masih misteri Tak butuh waktu lama Kesokan harinya Forty Garn segera menobatkan dirinya sebagai Raja Inggris raya yang baru Sedangkan Arthur yang kini yatim piatu bersama perahu kecilnya terus hanyut di sungai Thames Hingga sampailah perahu itu ke sebuah daerah pemukiman bernama Londinium Atau kini lebih dikenal sebagai London Arthur Balita ditemukan oleh Lucy dan kawanannya Lucy dan para wanita itu berprofesi sebagai Maaf, wanita penjajah kelengkengan Atau istilah kekiniannya wanita micet Sejak Arthur belum bisa mengingat apa-apa Ia tumbuh dalam lingkungan prostitusi Kerasnya pergaulan sudah menjadi makanan sehari-hari bagi bocah itu Beragam pekerjaan dilakoninya Mulai dari mencopet hingga sebagai petarung jalanan Tahun demi tahun berlalu Tanpa didikan orang tua dan kerasnya hidup Membuat Arthur berhasil tumbuh menjadi ketua geng kriminal yang sangat tersohor di Londinium Tentu saja reputasi itu tak lepas karena karakteristik pemimpin yang mengalir dalam darahnya Namun sampai di sini tak ada seorang pun yang mengetahui latar belakang Arthur Bahkan Arthur sendiri berpikir bahwa dirinya adalah anak haram yang lahir di rumah prostitusi Sedangkan di benteng Camelot Fortigern yang kini menjadi raja asik menikmati kekuasaannya Ia memerintahkan seluruh tukang bangunan terbaik di Inggris Raya untuk membangun sebuah menara Arith Hex menjanjikan Fortigern kekuatan yang akan semakin bertambah seiring dengan bertambah tingginya menara itu Dengan kekuatan yang nantinya didapat dari menara itu Fortigern berencana untuk menginvasi seluruh daratan di muka bumi Namun tiba-tiba saja perairan di sekitar benteng Camelot surut Terlihat pedang Excalibur tertancap di sebuah batu What? Bang-bang kenapa pedang itu bisa berada di sana bang? Sabar-sabar cerita akan mengarah ke sana Yang mana menurut ramalan fenomena ini adalah pertanda bahwa pewaris tata kerajaan yang sah akan kembali Dan hanya keturunan Raja Uther lah yang bisa mencabut Excalibur legendaris yang menancap di sebuah batu Mengetahui kejadian itu Fortigern bergegas menemui sekutu iblisnya Ia takut jikalau nanti keturunan Raja Uther muncul dan memupuskan segala ambisinya Di sana, iblis dengan tentakal berlendir itu menyarankan Agar Fortigern segera menemukan keturunan Raja Uther Dan segera membunuhnya agar pedang Excalibur bisa menjadi miliknya Di samping itu, Parit Hex berkata Jika Fortigern ingin kembali menjadi kesatria iblis Ia harus menumbalkan anak yang sangat dicintainya Cynthia, anak Fortigern satu-satunya Di tempat lain, Arthur yang sedang tertidur mengalami mimpi buruk yang sama secara terus menerus Mimpi itu selalu membuatnya terbangun di tengah malam Seolah-olah mimpi itu terus memberikan pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi Pagi harinya, Arthur pergi ke rumah bordil untuk menjenguk Lucy Di sana, Arthur mendapati Lucy dalam keadaan mengenaskan Lucy telah dipukuli hingga babak belur Arthur merasa tak terima wanita yang telah membesarkannya diperlakukan seperti itu Ia segera mengusut penganiayaan itu dan mengumpulkan seluruh anggota gengnya Tak butuh waktu lama bagi Arthur untuk menemukan pria hidung belang yang telah memukuli Lucy Ternyata, pria itu adalah anggota dari kelompok Viking yang menjadi tamu khusus Raja Fortigern Hal itu tak menyurutkan Arthur Ia memaksa pria Viking itu untuk mengganti rugi atas perbuatannya pada Lucy Pria Viking itu menolak, namun Arthur memaksa Di benteng Camelot, Raja Fortigern memerintahkan jenderalnya Agar para tukang ditugaskan bekerja siang dan malam membangun menaranya Raja Fortigern juga menugaskan pasukannya untuk mengumpulkan seluruh lelaki berusia 20-30 tahun Agar satu persatu dari lelaki itu mencoba mencabut pedang Excalibur Malam harinya, Arthur kembali mengalami mimpi buruk Namun Udin salah satu anggota gengnya membangunkan Arthur Udin berkata pasukan kerajaan sedang mencari Arthur Sepertinya pria Viking tadi telah mengadu pada Raja Fortigern agar Arthur segera ditangkap Arthur segera kabur, namun ia malah dicegat oleh pasukan Blacklight yang telah bersiaga di sebuah gang Arthur kemudian dikumpulkan bersama para laki-laki di rentang usianya Semua lelaki itu diangkut dengan sebuah kapal ke benteng Camelot untuk mencoba mencabut pedang Excalibur Sepertinya Fortigern sangat waspada terhadap ramalan itu Ia benar-benar ingin mencari putra Raja Uther dan mengeksekusinya Dengan songongnya, Arthur menyalip antrian Ia hanya ingin menyudahi semua omong kosong itu dan segera kabur dari sana Namun Arthur merasakan percikan energi saat ia menyentuh pedang Excalibur Arthur kembali mencoba mengangkat pedang dengan kedua tangannya Rasa aliran energi yang lebih besar hingga menimbulkan getaran keseluruh istana Arthur sempoyongan akibat aliran energi dahsyat dari pedang Setelah berhasil mengangkat pedang Excalibur, Arthur pun tumbang Saat dirinya tersadar, Arthur sudah dirantai dengan Raja Fortigern yang sudah ada di hadapannya Fortigern mengatakan bahwa Arthur adalah anak dari Raja Uther Yang mana berarti Arthur adalah keponakannya sendiri Arthur masih mengelak Ia berkata bahwa dirinya adalah anak haram yang lahir dan dibesarkan di rumah bordil Fortigern mengatakan namun fakta berkata lain Tak ada yang mampu mencabut pedang Excalibur kecuali anak dari Raja Uther itu sendiri Fortigern juga sudah mengusut seluruh rekam jejak Arthur Ia juga menculik Lucy berserta seluruh wanita yang ada di rumah bordil tempat Arthur dibesarkan Lalu dengan kejihnya, Lucy dibunuh begitu saja di hadapan Arthur Di tempat lain, para simpatisan Raja Uther telah melepas gelarnya dan menjadi warga biasa Tak terkecuali Bedivir yang dulunya adalah seorang jenderal Di hari itu, seorang penyihir bernama Mage mendatangi Bedivir Mage meminta bantuan Bedivir untuk menyelamatkan Arthur Mage menyampaikan bahwa dirinya diutus oleh Marilyn Penyihir yang dulu ikut berjuang bersama Raja Uther Di halaman benteng Camelot, Raja Fortigern telah mengumpulkan jutaan rakyat Inggris Raya Ia ingin Arthur dipenggal di hadapan semua orang Agar tak ada lagi yang meragukan kekuasaannya Semua ini hanyalah awal dari rencana ambisius Raja Fortigern Ia ingin ditakuti Ia ingin semua rakyat tunduk padanya Beberapa menit sebelum Al Gojo memenggal kepala Arthur Dari kejauhan, Mage muncul mengganggu Al Gojo dengan elangnya Mage juga mempengaruhi seluruh hewan di sekitar agar menyerang pasukan kerajaan Merespon kejadian itu, rakyat segera berhamburan dan membuat keadaan semakin kacau Dengan cepat, Raja Fortigern diamankan dan menjadi prioritas dalam Uruhara Sementara para simpatisan Raja Uther merangsak masuk dari keramaian Mereka membebaskan Arthur dan membawa pedang Excalibur kabur dari benteng Setelah dirinya berhasil dibebaskan, Arthur tak dilepaskan begitu saja Tangannya diikat, kepalanya ditutupi dengan kain Semua itu hanya agar Arthur tak mengetahui jalan rahasia menuju markas pemberontak Sampai di sini Arthur masih belum mendapat kepercayaan penuh dari simpatisan ayahnya Di markas pemberontak, Arthur bertemu dengan Bedivir, Bill, dan para bantan bangsawan yang telah meninggalkan gelarnya Arthur tak punya pilihan selain mengikuti mereka Karena rumah bordel telah dibakar dan pasukan Black Lake berpatroli di setiap penjuru negeri memburu mereka Di sana, Bedivir meminta Arthur melatih kemampuannya menggunakan pedang Excalibur Arthur menolak, namun Bill segera menamparnya Bill menilai Arthur arogan dan tata keramanya harus dilatih Arthur terpancing, dengan sungongnya ia menantang semua orang Namun para anggota pemberontak sama sekali tak menyulitkan Arthur Karena sejak kecil ia sudah mengasah kemampuannya dengan setiap hari melakoni pertarungan jalanan Lagi-lagi, kekuatan pedang Excalibur membuat Arthur tumbang Saat Arthur memegang pedang itu dengan kedua tangannya Setelah ia tersadar, Mitch mengatakan bahwa Arthur masih belum menyatu dengan pedang Excalibur Semua itu karena Arthur belum bisa menerima takdirnya Agar Arthur bisa mengendalikan pedang legendaris Ia harus pergi ke daratan kelam yang memiliki kaitan erat dengan pedang itu Kesokan harinya, Bedivir dan Mitch membawa Arthur ke sebuah pulau Di sana, Mitch membuka sebuah portal bagi Arthur untuk menyeberang ke daratan kelam Sebelum portal terbuka, Mitch berpesan agar nantinya Arthur pergi ke sebuah menara Dan menyentuhkan pedangnya di sebuah altar Tiba-tiba saja hujan berhenti dan Arthur sudah berada di sebuah dimensi yang berbeda Di sana, Arthur kembali ditempa dengan menghadapi berbagai hewan menakutkan Namun Arthur harus menemukan jalannya Setelah beberapa hari dalam dimensi itu, Arthur akhirnya berhasil menemukan tower Dan melakukan apa yang diperintahkan Mitch sebelumnya Di sana, energi pedang Excalibur kembali merasuk ke dalam diri Arthur Ia melihat kematian ibunya dan bagaimana ayahnya bertarung melawan Fortygern Yang telah berubah menjadi ksatria iblis Sebuah memori yang tak pernah ia ingat sama sekali Fortygern terlalu kuat Raja Uther tak ingin pedang Excalibur jatuh ke tangan yang salah Ia kemudian melemparkan pedang Excalibur ke udara Pedang itu jatuh menancap ke punggungnya sendiri Raja Uther kemudian berubah menjadi batu dan jatuh ke dasar sungai Dan terungkaplah fakta bahwa selama ini Arthur telah mencabut pedang itu dari mayat ayahnya sendiri Sekembalinya dari daratan kelam, Mitch langsung merawat Arthur Mitch menjelaskan pada Arthur Jika menara di Benteng Camelot memiliki efek pada Fortygern Semakin tinggi menara itu dibangun, maka semakin besar pula kekuatan yang dapat diraih oleh Fortygern Dan setelah menara selesai dibangun, Fortygern akan memiliki kekuatan melebihi Mordred Bedivir menceritakan asal-usul pedang Excalibur Dimana sejak awal Fortygern adalah musuh dalam selimut yang bekerja sama dengan Mordred Fortygern yang iri pada kakaknya ingin merebut tahtanya Sedangkan Mordred membunuh Raja Penyihir dan menggunakan tongkatnya untuk membuka kekuatan gelap Sedangkan Merlin diam-diam mencuri tongkat itu dan menempahnya menjadi pedang Excalibur Pedang itu kemudian diberikan pada Raja Uther dan terus terikat pada keturunannya Raja Fortygern ingin memiliki pedang Excalibur Satu-satunya cara adalah membunuh pemilik sebelumnya Itulah mengapa Raja Fortygern akan terus memburu Arthur bahkan sampai ke ujung dunia sekalipun Sementara itu, informasi yang beredar bahwa General Raja Fortygern terus menugaskan pasukan Blacklight untuk mencari keberadaan Arthur Rumah-rumah penduduk dibakar, para korban berjatuhan Jam malam diberlakukan di seluruh negeri Semua hal itu kemudian memotivasi Arthur untuk menghadapi takdirnya dan menerima pedang Excalibur Dua orang kepercayaan Arthur, yaitu Udin dan White Stick diperkenalkan pada kelompok pemberontak Udin juga memiliki anak yang ia bawa bersamanya Kocah itu bernama Bidin Perlahan-lahan kondisi Arthur mulai membaik dan secara tidak langsung mengambil alih kepemimpinan dari Bedivir Yang mana sejak kecil secara tidak sadar Arthur selalu menjadi alpha dalam kelompoknya Di sisi lain, para sekutu Raja Fortygern mulai meragukan kepemimpinannya Menanggapi hal itu, Sang Raja akan mengadakan pertemuan dengan para bangsawan untuk memperbanyak pasukannya Keesokan harinya, Maggie selaku simpatisan Raja Uter yang mengabdi sebagai orang dalam di istana Menemui para pemberontak untuk menyampaikan informasi terkait perjamuan Raja Fortygern Arah pemberontak kemudian mulai menyusun rencana dan spekulasi untuk membunuh si Raja Lalim Bill ditugaskan sebagai pemanah jarak jauh untuk mengeksekusi Fortygern saat ia keluar dari kapalnya Namun entah apa yang terjadi, Fortygern menyadari pengkhianatan Maggie Ia sengaja mengutus orang lain untuk berpura-pura menjadi dirinya Arthur menyadari ada sesuatu yang tidak beres Bill yang sudah kepalang tanggung langsung merubah targetnya ke arah Jendral Mercia Diketahui ternyata selama ini Bill memiliki histori yang buruk dengan Mercia Karena saat peristiwa kudeta sebelumnya, Mercialah orang yang telah membantai keluarganya Bill berhasil membunuh Jendral Mercia Namun seketika kekacauan mewabah Panah peringatan ditembakkan dan seluruh gerbang kota segera ditutup Fortygern bukanlah lawan yang bisa diremehkan Di balik ambisinya, Fortygern tetaplah orang yang cerdas Ia berhasil menjebak komplotan pemberontak yang berniat menjebaknya Arthur dan komplotannya segera kabur Namun pasukan Blacklight telah memenuhi penjuru kota Bahkan Udin sahabatnya sempat tertusuk dalam pelarian mereka Para petarung jalanan turut membantu pelarian Termasuk Mage yang menggerakkan seluruh gagak dengan sihirnya Arthur dan kelompoknya terjebak di dalam arena pelatihan Sementara sangat banyak pasukan Blacklight mengepung tempat tersebut Kematian sudah ada di depan mata Arthur memerintahkan semua orang untuk kabur melalui lubang selokan Namun para petarung jalanan menolak Mereka lebih memilih mati melindungi Arthur Arthur kemudian berkata Jika mereka harus mati, maka mereka akan mati bersama di tempat itu Ratusan pasukan Blacklight berhasil mendobrak masuk ke arena Para petarung jalanan mulai berjatuhan Saat Arthur memegang pedang dengan kedua tangannya Waktu tiba-tiba seolah terhenti Dengan dahsyatnya, pedang itu memberikan Arthur kekuatan Untuk membantai pasukan Blacklight seorang diri Akhirnya, rakyat yang menyaksikan kejadian itu semakin meragukan kepemimpinan Fortygern Namun sayangnya, Udin yang sebelumnya tertusuk tak bisa melanjutkan perjalanan Di saat bersamaan, Fortygern memasuki ruangan Ia bertanya di mana komplotan pemberontak berada Namun Udin menolak memberi informasi Yang mana hal itu menyebabkan Udin dibunuh di hadapan anaknya sendiri Tepat di saat itu, Arthur segera muncul dan membawa Bidin kabur dari sana Dalam pelariannya, Arthur kembali mengalami krisis mental Ia menyalahkan dirinya atas semua korban yang telah berjatuhan Dimulai dari Lucy, wanita yang membesarkannya Udin yang mengorbankan dirinya sendiri Hingga para petarung jalanan yang tewas melindungi Arthur Arthur kemudian berlari Ia berteriak meluapkan amarahnya Hingga pada satu momen, Merlin sang ratu penyihir datang Memberikan Arthur sebuah kilasan mas depan Merlin meminta Arthur melihat apa yang akan dilakukan Fortygern Apabila ia gagal menghentikannya Arthur kembali tersadar Dalam kubangan lumpur itu ia membulatkan tekap untuk menghentikan Fortygern Sekembalinya mereka ke markas pemberontak Di sana Arthur menemukan mayat-mayat simpatisan telah bergelimpangan Orang utusan Fortygern tengah ngopi santai di antara para mayat Orang itu menyampaikan pesan Raja Fortygern Bahwa Arthur harus datang ke Benteng Camelot esok sebelum matahari terbenam Jika Arthur menolak, mereka akan membunuh Bidin Serta anak-anak lainnya yang telah ditahan sebagai Sandra Arthur juga harus menyerahkan pedang Excalibur dan datang ke Benteng seorang diri Arthur menyanggupi seluruh persyaratan Ia mengutus Bedivir membawa pedang Excalibur ke Benteng Camelot saat itu juga Pagi harinya, Arthur dan Mage melakukan sebuah ritual dan merencanakan sesuatu Singkat cerita, menjelang malam Arthur telah tiba di Benteng Camelot seorang diri Ia kemudian digiring oleh para pengawal ke ruang Tata Di sana, Fortygern dan para anteknya telah menunggu Arthur Sementara dari jauh Mage terus memantau keadaannya Kali ini Fortygern tak ingin melakukan kesalahan kedua Ia langsung mengangkat pedang berniat mengeksekusi Arthur Namun tiba-tiba, secara refleks Fortygern memotong ular yang ada di atasnya Ternyata, itu hanya jebakan Pedang Excalibur tak bisa dicabut kecuali oleh pemiliknya Seekor ular raksasa tiba-tiba merangsek masuk ke ruang Tata Ular itu memangsa si General Bengis dan para prajuritnya Fortygern berhasil kabur Sedangkan di luar, komplotan pemberontak membebaskan para rakyat yang disandra Untuk menambah jumlah pasukan mereka Di sisi lain, Fortygern benar-benar kehilangan akal sehatnya Ia membunuh putrinya sebagai tumbal agar dirinya bisa kembali menjadi kesatria iblis Peperangan pun tak terelakan Arthur keluar Dalam waktu singkat, ia membantai pasukan Black Lake yang menyerangnya Melihat kemampuan Arthur Para prajurit Black Lake yang masih hidup menyerah dan melucuti senjata mereka Setelah itu, Arthur pergi ke menara untuk mencari Fortygern Di sana, pedang Arthur mulai bercahaya menampilkan ilusi seolah-olah menara itu adalah arena pertarungan Sontak Fortygern yang sudah tidak sabar segera menyerang Arthur Fortygern menguasai jalannya pertarungan Ia berhasil membuat Arthur terkapar tak berdaya Di momen itu, Arthur kembali mengingat kematian orang tuanya Kematian-kematian lain yang menimpa orang yang dicintainya Semua kenangan itu seolah memberinya adrenalin tambahan Arthur kemudian bangkit dan kembali menyerang Fortygern tanpa ampun Fortygern pun tewas Arthur keluar dan membiarkan menara itu runtuh dengan sendirinya Arab pasukan Black Lake yang masih hidup dibiarkan tetap mengabdi pada kerajaan Upacara pemakaman diadakan bagi para korban yang telah gugur Setelah itu, Bedivir melantik para komplotan pemberontak sebagai kesatria kerajaan Arthur berniat merestorasi kerajaan Inggris Raya dan seluruh elmen di dalamnya Untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Di hari pelantikan Raja Baru, Mage mengawal momen bersejarah itu melalui ilangnya Gegap gempita bergemuruh di seluruh kerajaan Inggris Raya Ketika kamu hanya seorang diri, yakinlah ada orang yang peduli Walaupun tak sedarah, namun pertalian terjalin karena kebaikan Salam derimba legend yang miskin karena telat syuting Film pun tamat